Terus jalannya malam hari Juga beda lagi jarak tempuhnya Nah jadi Estimasi-estimasi itu tidak tentu Estimasinya Kalau 200 kilo Berarti kosongan rata Siang hari jalannya Kalau menempuh jarak Belum sampai segitu Misalnya 150 sudah Limot itu berarti banyak tanjaan Atau mungkin membawa beban Dan mungkin atau jalannya malam hari Jangan lupa Tombol subscribe Tombol loncengnya ya Halo semuanya Apa kabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini jumpa dengan Alan Gribu disini Kali ini saya menjawab Pertanyaan teman-teman Mengenai sepeda listrik Banyak yang bertanya kepada saya Mengenai sepeda listrik Cocoknya yang apa Jadi sebenarnya Sepeda listrik ya Dan motor listrik itu Seneng-senengan ya Seneng-senengan Jadi dari Semua keputusan itu Di tangan pembeli Bukan dari saya Kalau saya hanya Merekomendasikan saja Misalnya Produk A Dengan produk B Nah ini Spesifikasinya Tinggian mana Rendahan mana Seperti itu saja Jadi kalau untuk belinya Ya terserah Terserah teman-teman ya Saya tidak bisa memutuskan itu Misalnya gini Ada yang bertanya Mengenai Salvador 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 20 20 Dan Genio N1 Bang Kalau menurut Bang Alan Bagaimana Salvador 20 Dan Genio N1 Itu bagus yang mana Nah Kalau menurut saya Salvador itu Memang lebih Kuat Godinya lebih kuat Lebih Lebih Kengkeng Terus Dinamonya Juga lumayan gede Yaitu 600 Terus Untuk pedal Assistnya Ini dia memang Di Tombol Jadi Pedal Assistnya Menggunakan Tombol Tidak otomatis Nah itu Salvador Kalau Untuk Genio N1 Itu Bodinya Lebih Menurut saya Lebih rampingan Lebih kecilan Lebodinya Besinya Ya gede Cuman Agak rampingan Daripada Salvador Terus Untuk Pedal Assistnya Itu otomatis Jadi ketika Digayuh Itu langsung Ringan Langsung Otomatis Pakai Itu Pedal Assist Langsung Wash 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 Seperti itu Nah Untuk Dinamonya Sendiri Sama Ya Sama Jadi Dinamonya 600an Nah Jadi Contohnya Seperti itu Untuk Konsumen Itu terserah Mau beli yang mana Itu Sesuaikan Dengan kebutuhan Sesuaikan Dengan kondisi Jalan Sesuaikan Dengan kondisi Tubuh Ya Tubuh itu Pengaruh Sesuaikan Dengan tinggi Tubuh Nah Ketika Teman-teman Minta Saran Saya Ya Kalau Saya Tahu Kondisinya Alamnya Lokasinya Ya Pasti Tahu Tapi Kalau Enggak Tahu Semua Pilihan Di Tangan Teman Teman Ya Jadi Saya Tidak Bisa Memilihkan Seperti Davigo Davigo Itu Jaraknya 200 Kilometer Nah Jarak Tembus Sepedah Motor Listrik Itu Estimasinya Segitu Itu Melihat Kondisi Jalan Melihat Bebannya Jalannya Siang Atau Malam Jadi Ketika Ada Yang Tidak Percaya Itu Terserah Enggak Percaya Itu Kan Juga Dari Hasil Akhir Teman-teman Kalau Dari Saya Estimasinya Segitu Dengan Jalan Kondisinya Rata Tanpa Beban Hanya Yang Kondisi Drivernya Saja Dan Dengan Kecepatan 2 Jadi Kecepatannya Memakai Speed 2 Saja 1 2 Kalau 3 Itu Pas Nyalip Bisa Jadi Beberapa Kali Saja Jangan Sering-sering Karena Itu Bersifat Boros Nah Itu Bisa Mencapai Sekitar Segitulah Itu Davigo Tapi Kalau ada Yang Tidak Percaya Itu Terserah Itu Saya Tidak Memaksakan Untuk Kalian Teman-teman Itu Percaya Jadi Semua Video Saya Edukasi Saya Mengenai Jamu Mengenai Sepeda Motor Listrik Mengenai Sepeda Listrik Itu Tidak Memaksakan Teman-teman Untuk Percaya Jadi Saya Sarankan Teman-teman Jangan Mudah Percaya Dan Kepada Saya Jangan Langsung Percaya Semua Itu Percaya Terserah Teman-teman Tapi Apa yang Saya Katakan Sesuai Apa yang Telah Di Tes Kalau Kondisinya Jalannya Naik Turun Atau Membawa Biarpun Rata Membawa Beban Itu Jaraknya Jarak Tempuhnya Juga Beda Sendiri Tanpa Beban Naik Turun Banyak Tanjaan Itu Juga Beda Jarak Tempuhnya Akhirnya Itu Bang Terus Jalannya Malam Hari Juga Beda Lagi Jarak Tempuhnya Bang Jadi Estimasi Estimasi Itu Tidak Tentu Estimasinya Kalau 200 Kilo Berarti Kosongan Rata Siang Hari Jalannya Ya Kalau Menempuh Jarak Belum Sampai Segitu Misalnya 150 Sudah Limot Itu Berarti Banyak Tanjaan Atau Mungkin Membawa Beban Dan Mungkin Atau Jalannya Malam Hari Itu Banyak Kemungkinan Jadi Alam Kondisi Jalan Itu Mem Pengaruhi Jarak Tempuh Jadi Kalau Sepeda Motor Listrik Jarak Tempuhnya Sekian Itu Juga Memang Belum Tentu Karena Yang Mencoba Itu Belum Tentu Jalannya Sama Dengan Paktu Ngetes Ini Itu Kalau Sepeda Listrik Seperti Itu Semuanya Hampir Sama Semuanya Mirip Mirip Sepeda Listrik Itu Ada Yang Sepeda Listrik Itu Bodinya Sudah Seperti Motor Tapi Namanya Tipenya Masih Sepeda Listrik Masih Memakai Gayuh Biarpun Itu Tidak Dipasang Tapi Ada Gayuhnya Tapi Bodinya Seperti Motor Listrik Jarak Tempuhnya Sama Dengan Motor Listrik Itu Ada Juga Itu Yang Disebut Bikin Ambigu Orang Bingung Ini Sepeda Motor Atau Sepeda Listrik Nah Itu Sebenarnya Ya Ada Tujuan Produsen Seperti Itu Ada Tujuannya Terus Ada Yang Memang Sepeda Listrik Nah Dan Sepeda Listrik Sendiri Diharuskan Memenuhi Syarat Yang Namanya Sepeda Listrik Harus Memenuhi Syarat Ada Lampu Utama Ada Klakson Ada Wesser Listing Sand Ada Lampu Utama Ya Ada Reflektor Kalau Enggak Anu Kalau Enggak Ada Listrik Ada Reflektor Kalau Enggak Ada Lampu Itu Yang Wajib Dan Perlu Teman-teman Ketahui Untuk Sepeda Listrik Ini Minimal Pemakaiannya Harus 12 Tahun Jangan Teman-teman Yang Sudah Mempunyai Anak 10 Tahun 9 Tahun Dikasih Sepeda Listrik Maksudnya Dilepas Sendiri Terus Ke Jalan Raya Itu Berbahaya Terus Karena Mengapa Di daerah lain Ada yang Melarang Sepeda Listrik Jalan Di Jalan Raya Karena Sudah Sering Terjadi Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Oleh Masyarakat Oleh Kepolisian Lalu Lintas Misalnya Anak Dibawa Umur Dikasih Sepeda Listrik Ngebut Di Jalan Raya Boncengan 3 Sampai 4 Kemudian Balapan Dengan Sepeda Listrik Di Jalan Raya Nah Anak Kecil Sendiri Belum Mempunyai Failing Belum Mempunyai Perasaan Pokoknya Beraninya Ngebut Tidak Ngerti Aturan Pokoknya Ngebut Ini Yang Membahayakan Dirinya Dia Dan Pemakai Jalan Lainnya Itu Masuk Akal Juga Karena Sepeda Listrik Juga Tidak Bersuara Tiba Tiba Wus Wus Gitu Aja Namanya Anak Anak Makanya Di Daerah Makasat Dilarang Kalau Sekarang Masih Dilarang Saya Tidak Tahu Makanya Ada Permen Hub Untuk Sepeda Listrik Itu Permen Hub Nomor Berapa Itu Ya 45 Tahun 2020 Atau Gimana Terus Kalau Yang Sepeda Listrik Itu Beda Listrik Kalau Sepeda Motor Listrik Nomor 44 Tahun 2020 Kalau Tidak Salah Ya Itu Baca Di link Link Di bawah Ini Ada Terus Teman Teman Kalau Beli Sepeda Listrik Motor Listrik Kalau Pengecas Baterain Supaya Awet Jangan Sampai Menunggu Habis Ya Teman Teman Ngecas Jangan Sampai Menunggu Habis Tapi Habis Pakai Dicas Habis Pakai Dicas Pokoknya Kira-kira Masih 20% Ada Yang Ukuran Persen Ada Yang Ukuran Balok Kalau Sudah Tinggal 20% Silahkan Cepat Dicas Supaya Tidak Mempengaruhi Kedepannya Untuk Kesehatan Akinya Itu Ya Teman Semoga Informasi Ini Bermanfaat Teman Teman Ingat Ya Jangan Mengasih Sepeda Listrik Kepada Anaknya Yang Masih Usia Di bawah 12 Tahun Berbahaya Visita Tepuk Tepuk Bermat B vol Terima kasih telah menonton!